Keinginan PSMS untuk segera mengikat para pemain akhirnya terlaksana. Sebanyak 18 pemain dan 4 pelatih resmi di kontrak tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut. Proses negosiasi kontrak dengan pemain dan pelatih mulai dilakukan sejak Jumat 12 Maret kemarin. Satu persatu pemain dipanggil untuk berbicara dengan manajer PSMS Mulyadi Simatupang yang didampingi Sekretaris Julius Raja. Setelah pembicaraan dengan pemain dan pelatih dilakukan sejak Jumat kemarin, pada hari Senin telah resmi di kontrak 18 main dan 4 pelatih. Ujar Sekretaris PSMS Julius Raja. Pelatih yang akan menangani tim PSMS pada musim kompetisi 2021 ini adalah Ansari Lubis sebagai pelatih kepala, didampingi asisten pelatih Ridwan Saragi, Legimin Raharjo, dan Emhalim. Julius Raja menjelaskan, Dengan demikian mereka sudah resmi menjadi pemain dan pelatih PSMS. Para pemain dan pelatih tersebut akan mulai menerima gaji sejak Maret. Tidak ada berlaku uang muka atau DP, tapi pemain langsung menerima gaji sejak bulat Maret, ungkapnya. Pria yang akrab dipanggil King ini menambahkan, Pada tahap awal ini, PSMS akan mengontrak 20 pemain. Dua pemain lagi akan segera merapat ke Kebun Bunga. Mereka adalah Hamdi Sula dan M. Wahyu. Hamdi Sula merupakan pemain PSMS musim lalu. Sementara M. Wahyu disebutkan berasal dari Pulau Jawa dan pernah memperkuat Persis Solo. Kedua pemain itu akan segera tiba di medan. Mereka langsung dikontrak, kata Julius Raja. Dengan berlakunya kontrak tersebut, King mengatakan intensitas latihan juga akan ditingkatkan. Selama ini 3 kali seminggu, mungkin akan ditingkatkan menjadi 5 kali seminggu. Ya, otomatis. Volume latihan juga akan ditingkatkan. Mungkin akan menjadi 5 kali seminggu, kita juga akan menjajaki pertandingan uji coba dengan tim lokal dengan menerapkan protokol kesehatan paparnya. Berdasarkan daftar nama tersebut, ada dua pemain musim lalu belum dikontrak. Mereka adalah Andres Itepu dan M. Rifki. King mengatakan, PSMS masih akan tetap menambah pemain, namun dalam tahap awal ini hanya 20 pemain yang dikontrak. Sambil berjalan waktu, kita akan mencari pemain lainnya. Kita sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa pemain, termasuk pemain naturalisasi, kata Julius Raja. Terima kasih telah menonton!